Asyik bermain tidak membuat kami lupa dengan tradisi naik dulang. Karena naik dulang adalah salah satu tradisi tahunan yang paling kutunggu. Lang, lang, turun kakak lang. Teman, dulang berasal dari bahasa mantar yang berarti tempat menaruh makanan. Dalam tradisi naik dulang, setiap warga biasanya mengisi dulang dengan beragam jenis makanan. Mulai dari makanan ringan sampai menu makan berat. Tradisi naik dulang umumnya diadakan di musola, melibatkan masyarakat di segala usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tradisi naik dulang juga sering disebut sebagai simbol kebersamaan, yaitu saling bertukar isi dulang. Uniknya semua pemilik dulang akan mendapatkan isi dulang yang lebih komplit. Mulai makanan berat sampai sajian makanan ringan. Terakhir, dulang akan dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk dinikmati bersama keluarga.